Hai hai hai, saya Wafiq Asisat Prodi 20 PMI 1, Institut Agama Islam Negeri Iyayen Boney Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo anak-anak, selamat pagi semua Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya Anak-anak, sebelum pembelajaran dimulai, marilah kita berdoa bersama-sama Berdoa dimulai Berdoa selesai Anak-anak, kita sudah berdoa Sekarang ibu mau tahu siapa yang tidak hadir pada hari ini Tolong dicek kanan kirinya ya Apakah teman-teman kalian hadir? Ya bagus, hari ini kalian hadir semua ya Baik, anak-anak ada yang masih ingat pembelajaran kita sebelumnya? Tentang apa? Ya, tentang simbol-simbol Pancasila Oke, kalian masih ingat ya? Nah, sedikit motivasi dari ibu Barang siapa yang bersungguh-sungguh, maka dia akan mendapatkan kesuksesan Baik, hari ini kita akan membahas mengenai pengamalan sila Pancasila Sebelum kita masuk ke materi, ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran kita kali ini Tujuan pembelajaran pertama, siswa mampu mengidentifikasi gambar pada Prisei Garuda Pancasila Yang kedua, siswa mampu mempraktikan perilaku yang sesuai dengan sila-sila Pancasila Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau disebut KBBI, Pancasila terdiri dari dua kata Yaitu, panca artinya lima dan sila artinya dasar atau adab Jadi, Pancasila artinya lima dasar Pancasila berisi lima dasar atau pedoman kehidupan berbangsa dan bernegara bagi seluruh rakyat Indonesia Pancasila merupakan dasar negara Indonesia Simbol-simbol Pancasila terdapat pada lambang negara burung Garuda Yang kemudian disebut Garuda Pancasila Nah, dalam Prisei tersebut terdapat simbol-simbol yang melambangkan sila-sila Pancasila Baiklah anak-anak, kita akan bahas satu persatu Yang pertama, Sila Pertama Sila Pertama berbunyi ketuhanan yang Maha Esa Memiliki simbol bintang tunggal dengan lima sudut berwarna emas Bintang tunggal dianggap sebagai cahaya Seperti cahaya kerohanian yang dipancarkan kepada setiap manusia Selanjutnya, ada pun contoh pengamalan sila pertama Pancasila Yang pertama, menghargai dan menghormati agama dan kepercayaan orang lain Yang kedua, saling tolong-menolong tanpa membedakan agama Yang ketiga, tidak memaksakan agama kita kepada orang lain Yang keempat, selalu bersyukur dengan apa yang Tuhan berikan Dan yang kelima, tidak mencontek ketika ulangan Baik anak-anak, selanjutnya Sila Kedua Sila Kedua berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab Sila Kedua memiliki simbol rantai emas Rantai emas tersebut memiliki mata rantai yang berbentuk persegi dan lingkaran yang saling berkaitan Ada pun contoh pengamalan Sila Kedua Pancasila Yang pertama, bersikap adil terhadap sesama Yang kedua, tidak membeda-bedakan orang lain berdasarkan latar belakangnya Yang ketiga, saling membantu satu sama lain jika ada kesulitan Yang keempat, memperlakukan semua orang dengan adab yang baik Dan yang terakhir, tidak melakukan diskriminasi kepada siapapun Nah, selanjutnya Sila Ketiga Sila Ketiga berbunyi persatuan Indonesia Memiliki simbol pohon beringin Pohon beringin berukuran besar untuk berteduh di bawahnya Yang artinya, sebagai negara kesatuan Republik Indonesia Semua rakyat Indonesia dapat berteduh di bawah naungan negara Indonesia Pohon beringin memiliki sulur dan akar yang menjalar Yang bermakna bahwa keragaman suku bangsa menyatu di bawah nama Indonesia Selanjutnya, ada pun contoh pengamalan Sila Ketiga Pancasila Yang pertama, mencintai tanah air Yang kedua, menggunakan bahasa Indonesia ketika bertemu dengan orang yang berbeda daerah Yang ketiga, mendukung usaha anak bangsa membeli produk dalam negeri Yang keempat, mengenalkan budaya Indonesia kepada bangsa lain Dan yang kelima, mengikuti upacara bendera Nah, selanjutnya sila keempat Sila keempat berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat Kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan Sila keempat ini memiliki simbol kepala banteng Yang memiliki filosofi sebagai hewan sosial yang suka berkumpul Yang bermakna bahwa rakyat Indonesia harus senantiasa bermusyawarat Berdiskusi untuk melahirkan suatu keputusan Ada pun contoh pengamalan sila keempat Pancasila Yang pertama, terlibat aktif dalam gerakan sosial seperti donasi Dan lain-lain Yang kedua, mengutamakan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi Yang ketiga, ikut memberikan suara pada saat pemilihan umum Yang keempat, tidak memaksakan pendapat kepada orang lain Dan yang kelima, menerima hasil musyawara dengan lapang dada Baik anak-anak, selanjutnya yang terakhir yaitu sila kelima Sila kelima berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia Sila kelima ini memiliki simbol padi dan kapas Padi melambangkan kebutuhan dasar pangan atau makanan setiap manusia Sedangkan kapas melambangkan kebutuhan dasar sandang atau pakaian setiap manusia Ada pun contoh pengamalan sila kelima Pancasila Yang pertama, menjaga fasilitas umum Yang kedua, membayar iuran BPJS, membayar pajak, dan lain-lain Yang ketiga, tidak menuntut hak tanpa melaksanakan kewajiban Yang keempat, tidak berperilaku boros Dan yang kelima, tidak malas bekerja dan suka berperilaku hemat Pancasila memiliki peranan yang sangat penting dalam mengatur kehidupan berbangsa dan bernegara Sila-sila dalam Pancasila tidak dapat dilaksanakan atau diamankan secara terpisah Karena merupakan satu kesatuan yang utuh Pengamalan Pancasila berarti melaksanakan nilai-nilai Pancasila Sebagai pedoman hidupnya dalam segala perbuatan dan tingkah lakunya Nah, setelah ibu menjelaskan materi pengamalan Pancasila Coba sebutkan Termasuk sila keberapakah bermain dengan semua teman tanpa pilih-pilih? Ya, betul Sila kelima Selanjutnya Termasuk sila keberapakah membantu teman yang kesulitan dan mendengarkan pendapatnya? Ya, betul Sila kedua Oke, kita lanjut Termasuk sila keberapakah mendiskusikan kegiatan yang akan dilaksanakan? Ya, betul Sila keempat Nah, kita lanjut Termasuk sila keberapakah berdoa sebelum dan sesudah melaksanakan kegiatan? Ya, betul Sila pertama Oke, pertanyaan terakhir Termasuk sila keberapakah mengerjakan tugas kelompok? Ya, betul Sila ketiga Persatuan Indonesia Nah, itulah tadi materi terkait pengamalan Pancasila Jadi, dapat kita simpelkan bahwa Tujuan dari mengamalkan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari adalah untuk mempertahankan Pancasila Dengan mempertahankan Pancasila berarti kita mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia Nah, baik anak-anak Ada pun pesan moral yang dapat kita petik dalam mengamalkan Pancasila Yang pertama, jiwa terasa tenang karena hubungan dengan Tuhan, alam, manusia yang terjalin dengan baik Yang kedua, tidak terjadi konflik dan perpecahan antar sesama Yang ketiga, timbul rasa kasih sayang antara satu sama lain Yang keempat, kehidupan menjadi harmonis Yang kelima, terciptanya kerukunan di masyarakat Yang keenam, tidak terjadi ketimpangan sosial di masyarakat Dan yang terakhir, terpenuhinya semua kebutuhan masyarakat Nah, itulah materi pada hari ini Terkait pengamalan Pancasila Diharapkan anak-anak dapat mengamalkan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari Wabilahi Taufiq wal Hidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!